Republik Turki, biasa juga disebut Turki, adalah sebuah negara di kawasan Rasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Di Turki urusan agama terpisah dengan urusan negara dan pemerintahan. Menurut data yang dipublis Wikipedia pada tanggal 2 Desember 2021, sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase sebesar 99,8 persen umat muslim dari keseluruhan penduduk Turki. Turki memang menarik dan menyenangkan untuk dikunjungi. Turki juga merupakan negara unik karena adanya perpaduan antara peradaban Eropa dan Asia. Di Turki kita bisa belajar budayanya, bahasanya, menikmati festivalnya serta makanan khasnya, dan yang membuat semakin banyak orang pergi ke Turki adalah tempat wisatanya yang indah, unik, dan penuh sejarah. Bagi kalian yang hobi banget traveling, jangan lupa masukkan Turki ke dalam list perjalananmu, dijamin ke Turki tak akan mengecewakan, tetapi akan memberikan histori yang menyenangkan. Di masa pandemi pemerintah Turki meluncurkan kampanye wisata, Halo Turki Ye, meski angka positif Omicron melonjak. Apa saja yang menarik sehingga orang mau liburan ke Turki? Berikut tempat wisata di Turki yang kami rekomendasikan buat kamu yang ingin traveling ke negara Turki. Sebelum lanjut silahkan di subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video-video baru di channel ini. Pesona Masjid Biru atau Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed Sugu luar biasa, Masjid Sultan Ahmed terletak di kota tua Istanbul, dimana sebelum tahun 1453 menjadi pusat pemerintahan Konstantinopel, yaitu ibu kota kekaisaran Bizantin, Bizantium. Masjid Biru ini berdekatan dengan Ayah Sofia, Hagia Sofia, gereja Kristen Kebijaksanaan Suci, yang sekarang berfungsi menjadi museum. Kappadocia Turki terkenal akan situs bebatuannya yang unik dan bangunannya yang masih kental dengan gaya khas kuno Turki. Di Kappadocia ini, kamu bisa mengunjungi beberapa kota terkenalnya, seperti Avanos, Selime, Ugrup, Goreme, dan masih banyak lagi. Jangan lupa juga untuk mencoba pengalaman menginap di bangunan batu kuno dan mengunjungi kota bawah tanah. Tak hanya tentang bebatuan saja, balon udara juga menjadi ciri dari Kappadocia. Yang pastinya dari atas balon udara ini, kalian bisa menikmati view kota yang luar biasa indahnya. Topkapi Palace ini adalah pusat pemerintahan Turki sekaligus istana yang merupakan salah satu peninggalan Turki Usmani dan tempat tinggal Sultan Usmaniyah, semenjak Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Topkapi Palace Turki ini terletak di pinggir pantai Selat Bosphorus dan berada tidak jauh dari Hagia Sofia. Istana dikelilingi tembok besar, di dalam tembok terdapat bangunan-bangunan tempat raja, keluarga dan para pembantunya. Istiqlal adalah sebuah kawasan belanja di Turki yang terkenal. Lebih tepatnya bernama Istiqlal Qedesi, jalan ini berada di kota Istanbul. Di jalan sepanjang 1,4 km ini, terbentang banyak dagangan yang beraneka jenisnya. Setiap hari jalanan ini selalu ramai pengunjung. Bahkan di akhir pekan hampir 3 juta pengunjung yang mendatangi jalanan ini. Jalanan yang panjang ini berakhir di Taksim Square, sebuah tempat yang menjadi jantung kota Istanbul. Jembatan ini menawarkan pemandangan sekitar yang indah, terlebih di malam hari. Jembatan Galata ini terbentang melintasi Teluk Golden Horn. Jembatan Galata ini bisa dibilang unik. Karena di bawah jembatan terdapat restoran dan kafe di mana pengunjung bisa menikmatinya. Konya adalah kota yang identik dengan toko sufi besar Jalaluddin Rumi. Merupakan kota yang dihuni pertama kali dalam sejarah umat manusia. Dan masih memiliki jejak sejarah dari peradaban kuno yang memberikannya atmosfer sebagai kota museum. Bagi kalian yang ingin melihat tarian sufi, maka datangilah kota Konya. Dan di sini juga terdapat makam Jalaluddin Rumi yaitu seorang penyair yang melahirkan tarian sufi. Makamnya berada di area Meflana Museum. Hagia Sofia adalah keajaiban arsitektur di Istanbul, Turki. Awalnya dibangun sebagai Basilika Kristen hampir 1.500 tahun yang lalu. Hagia Sofia juga salah satu bagian dari situs warisan dunia UNESCO, memiliki sejarah panjang sejak dibangun pertama kali pada abad ke-6. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan sejarah di Turki yang menyimpan sejuta cerita. Bangunan bekas masjid di Istanbul, Turki ini dulunya adalah sebuah gereja yang dibangun oleh Konstantius, putra Konstantin yang agung. Itulah tadi tempat-tempat wisata di Turki. Semoga bisa menjadi gambaran buat kamu yang ingin traveling di Turki. Untuk tempat wisata lainnya di Turki silahkan cek video selanjutnya di channel ini. Terima kasih telah menonton. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih telah menonton.